Terus untuk percepatan pengisian hulir padi agar padi bebolnya semakin berat dan padat Terima kasih telah menonton! 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 Padi bobotnya semakin berat dan padat Ada pun amunisi yang saya gunakan Yaitu yang pertama Fungisida Amistartop Untuk pengendalian terhadap atau penyegahan terhadap jamur-jamur Yang kedua Saya menggunakan nutrisi magnesium sulfat Ada pun tujuan dari pemberian nutrisi magnesium sulfat Yaitu disini untuk yang pertama untuk membantu Kinerja dari Fungisida Selain itu juga untuk Menambah bobot padi Karena Fungi apa Makin magnesium sulfat sendiri disini Yaitu Melupakan pupuk Yang untuk Menambah bobot Bobot berat dari padi Agar timbangan makin berat dan mantap Atau padat Karena magnesium sulfat mengandung Senyawa-senyawa logam Dan unsur senyawa-senyawa dari Serapan-senyawa logam Serapan padat Agar Bobot panen nanti Bisa menghasilkan bobot impeng yang maksimal Selain itu juga untuk Menjaga daun Agar tetap Hijo royo-royo Yang ketiga saya kasih Nutrisi Dari Mono kalem puspat Atau MKP Yaitu disini Berjujuan untuk Meningkatkan Atau mempercepat Pengisian bulir Agar lebih Maksimal Dan bisa mentok Sampai pangkal Untuk selanjutnya lagi Saya kasih Neo Kristalon Boron Karena Apa itu Saya rasa daunnya masih hijau Ini saya berani Ngasih kisahan Boron ya Yaitu untuk Mempercepat Laju dari Nutrisi tadi Agar terserap Ketanaman Dan Proses pengisian Bulir padi Bisa lebih maksimal lagi Dan lebih cepat Oke sobat tani Itulah Penggunaan-penggunaan Nutrisi Yang saya gunakan pada Padi Inpari 2 Saat malai Sudah mulai merunduk Dengan tujuan supaya Panen bisa lebih cepat Dan bobot bisa lebih berat Dan maksimal Karena kita mau jual dengan Hasil dari Timbang gabah Oke cukup Sekian dulu Saya akan mengambilkan Penyeprean Mudah-mudahan apa yang Saya sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi Sobat tani semua Cukup sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tani Salam sukses Alhamdululah Alhamdulidara Alhamduli Smith Bista Syeg Angel Terima kasih